Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar memberikan pembekalan bagi mahasiswa-mahasiswi peserta KKN-IPA tahun 2024 dengan menghadirkan dua narasumber dari Dinas BPBD dan Kesehatan Provinsi Bali dari 11 sampai 12 Januari 2024. Sementara peserta kuliah kerja nyata KKN Interprofessional Education-IPA Politeknik Kemenkes Denpasar berjumlah 642 mahasiswa dari enam jurusan berlangsung dari tanggal 15 Januari hingga 3 Februari 2024 di Kabupaten Kelungkung, Bangli, dan Buleleng. Sinergisme KKN-IPA dalam mewujudkan transformasi pelayanan kesehatan primer menjadi tema kuliah kerja nyata atau KKN Interprofessional Education atau IPA Politeknik Kemenkes Denpasar tahun 2024. Pelaksanaan KKN-IPA dilakukan pada tanggal 15 Januari hingga 3 Februari 2024 atau selama 3 minggu di 3 Kabupaten yaitu Bangli 9 Desa, Kelungkung 6 Desa, dan 10 Desa di Kabupaten Buleleng dengan total 27 Desa. Jumlah peserta KKN 642 mahasiswa terdiri dari diploma 360 orang, sarjana terapan 282 orang dari enam jurusan yaitu keperawatan, kebidanan, kesehatan gigi, kesehatan lingkungan gisi, dan teknologi laboratorium medik. KKN kali ini merupakan tahun kedua di lokasi yang sama yang dijadikan pengabmas wilayah berkelanjutan Politeknik Kemenkes Denpasar. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa pada program integrasi transformasi pelayanan kesehatan primer untuk mengatasi masalah kesehatan melalui pendekatan KKN Interprofessional Education atau KKN-IPA. KKN-IPA Politeknik Kemenkes Denpasar saat ini difokuskan pada upaya mendukung 6 pilar transformasi sistem pelayanan kesehatan nasional 2021-2024 yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Materi yang diberikan adalah terkait dengan profil capaian kesehatan masalah kesehatan yang ada di tiga kabupaten tersebut dan juga di Provinsi Bali yang harapannya ini adalah sebagai bekal para mahasiswa nanti di lapangan saat mengidentifikasi atau melakukan penyelesaian masalah kesehatan yang ada di 25 desa tiga kabupaten yang akan kita gunakan untuk KKN-IPA para mahasiswa. Terima kasih. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bekerjasama dengan perangkat desa terkait dengan penanggulangan kebencanaan di lokasi KKN. Yang kedua kita berpesan karena ini adalah calon-calon akas, calon-calon kesehatan yang nanti akan langsung perjun juga ke masyarakat agar benar-benar memanfaatkan waktunya selama KKN untuk perjun langsung ke masyarakat, ke posyandu, khususnya ke posyandu. Senang bisa mensosiasikan apa yang dapat di bagi kuliah, bisa sosiasikan ke masyarakat bekerjasama dengan kesehatan. Oleh karena itu apresiasi kepada Politekes, Kemenkes, dan Basar yang telah berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali sekurang-kurangnya di Lekes dan termasuk kami di UPBD Provinsi Bali berbagai substansi dan materi yang ada dalam muatan kami. Kedua UPBD ini bisa masuk menjadi program kerja yang bisa diimplementasikan di dalam pelaksanaan KKN berbasis desa di tiga kabupaten, Buleleng, Bangli, dan Kabupaten Buleleng. Sementara itu kegiatan KKN-IPI Politekes, Kemenkes, dan Pasar tahun 2024 ini berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat, stunting, PTM, dan PM, rabies, COVID, imunisasi, ANC, dan resiko bencana.